Jodoh Raja Wali, Jilid 41. Sementara itu, kebakaran di dalam benteng itu akhirnya berhasil dipadamkan juga. Pangeran Baruhendra atau Leong Biancu marah bukan main karena mendengar berita bahwa Putri Shanti Dewi hilang diculik orang dan terutama sekali bahwa Wee Eli, darah yang dicintanya itu pun telah melarikan diri. Mendengar betapa Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi secara aneh telah berhianat, membantu siluman kecil dan bahkan telah menculik Putri Shanti Dewi pula, dan juga membakar benteng, kemarahannya memuncak akan tetapi karena kedua orang kakek iblis yang dianggapnya berhianat itu telah tidak ada lagi, maka kemarahannya lalu dia timpakan kepada Jenderal Kau Liang. Ternyata engkau seorang yang tidak dapat memegang janji bentaknya ketika Jenderal Tua ini dihadapkan kepadanya. Engkau telah menipu kami. Engkau tidak sungguh-sungguh dalam pembuatan benteng ini sehingga mudah saja dikacau orang. Padahal yang mengacau hanya empat orang, yaitu Hek Tiaw Lomo si Keparat dan anaknya, Hek Hawe Alokawi si Penghianat, dan siluman kecil. Benteng macam apa yang kau buat ini? Jenderal Kau Liang memandang kepada Pangeran Nepal itu dengan sikap tenang. Pangeran, sama sekali bukan salahku. Coba ada datang pasukan besar menyerbu, sudah pasti aku akan dapat menahan mereka dengan bentengku dan dengan pasukan penjaga benteng. Jangan harap pasukan musuh akan dapat dengan mudah membobol bentengku ini. Akan tetapi, tadi yang menimbulkan kekacauan adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, orang-orang sakti dari dunia Kang Ou. Benteng ini bukan dibuat untuk menghadapi orang Kang Ou, melainkan untuk menghadapi pasukan musuh. Tentu saja pasukan yang terdiri dari orang-orang biasa tidak mampu menghadapi ahli-ahli silat yang memiliki kepandaian luar biasa itu. Adalah kesalahan Pangeran sendiri yang memusuhi orang-orang pandai di dunia Kang Ou. Mengapa menyalahkan aku? Melihat sikap Jenderal Kau Liang itu, Pangeran Leong Biancu menjadi semakin marah. Dengan geram dia lalu memberi aba-aba dan beberapa orang pengawal pribadinya cepat maju dan menangkap Jenderal Kau. Jenderal itu hanya memandang dengan tersenyum pahit, sikapnya tenang sekali dan memandang rendah. Sudah lama dia kehilangan perhatiannya terhadap keselamatan dirinya sendiri sehingga baginya tidak ada lagi rasa takut. Melihat sikap ini, Pangeran Leong Biancu menjadi semakin marah. Dia lalu memerintahkan para pengawalnya untuk menyeret Jenderal itu ke pintu gerbang dan mencambukinya sebagai hukuman atas telalahiannya sehingga benteng itu sampai dapat diserbu dan dimasuki oleh musuh. Dengan penerangan obor dan lampu karena malam mulai tiba, Jenderal Kau, yang dibelenggu kedua tangannya itu diseret menuju ke lapangan terbuka di dekat pintu gerbang. Para pengawal Nepal itu telah mengikatnya pada balok kayu yang berbentuk salib, mengikat kaki dan tangannya pada balok itu. Seorang pengawal lain telah membuka baju atasnya dan pengawal Al-Kojo sudah mempersiapkan cambuknya, menanti tanda dari Pangeran Nepal itu yang juga mengikuti sampai di tempat itu. Tanda itu diberikan dengan mengangkat tangan kiri dan menganggukan kepala ke arah Al-Kojo itu. Dengan menyeringai puas Al-Kojo itu menghampiri Jenderal Kau. Tidak ada kesenangan yang lebih memuaskan bagi Al-Kojo ini daripada kalau dia sedang melaksanakan tugas menghajar atau membunuh orang hukuman. Dalam pelaksanaan hukuman ini, tanpa mempedulikan siapa korbannya, dia menemukan kenikmatan dan kesenangan yang luar biasa yang mendatangkan perasaan puas dan lega, penyaluran dari rasa dendamnya terhadap manusia lain. Setelah menerima tanda dari Seng Pangeran, Al-Kojo ini tidak segera mau menjatuhkan pukulan cambuk pertama, melainkan mengayun-ayunkan cambuknya di udara, di atas kepalanya dan matanya berkilat memilih bagian punggung yang paling lunak untuk dijadikan sasaran lecutan pertama. Biasanya dia paling senang menikmati lecutan pertama ini, melihat betapa korbannya menegang dan menjerit, melihat darah pertama nampak memanjang di kulit punggung korbannya. Seperti seorang yang ingin menikmati makanan lezat, sebelum memakannya dia hendak memuaskan hatinya dulu dengan memandanginya, menghemat gerakannya agar kenikmatan itu dapat dikunyahnya lebih lama lagi. Wir, si uut. Akhirnya cambuk itu yang berputar makin cepat, kini turun meluncur dan menyambar ke arah punggung jenderal kau yang sudah siap sedia untuk menghadapi segala macam siksaan, bahkan kematian sekalipun, dengan tenang dan dia tidak akan menyenangkan hati para musuh dan penyiksanya dengan keluhan sedikit pun juga. Akan tetapi, Agojo yang sudah meringis seperti seekor harimau yang sedang menubruk mangsanya itu, tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget dan heran. Cambuknya tertahan di udara. Dia mengerahkan tenaga, tetapi tetap saja cambuknya tidak dapat meluncur terus, dan ketika dia menengok, bukan main kagetnya melihat betapa ujung cambuknya itu telah ditangkap oleh tangan seorang kakek botak yang bukan lain adalah Ban Hwe Asenjin atau juga yang dikenalnya sebagai pendetal Akshapatma, Koksu dari Nepal. Mundur kau Koksu itu berkata dan Seng Agojo tentu saja tidak berani membantah. Walaupun tidak akan melakukan tugas menurut perintah pangeran baru Hendra, akan tetapi kakek botak ini adalah guru negara, dan juga merupakan guru dari Seng Pangeran itu. Dia membungkuk dengan hormat, menggulung cambuknya dan setelah melepaskan kerling kecewa ke arah Jenderal Tao, dia lalu mengundurkan diri. Pangeran Leong Bianchu memandang kepada Ban Hwe Asenjin yang datang bersama dengan Hek Hwe Alokawi, Hek Tiaw Lomo, kakek yang seperti gorila, nenek bermuka tengkorak, Hewesyo Gundul Katai, dan kakek yang tingginya luar biasa itu. Pangeran ini belum pernah bertemu dengan empat orang dari Imkan Gerooke itu, akan tetapi dia sudah pernah mendengar nama mereka. Dalam keadaan lain tentu dia akan merasa girang dan menyambut mereka dengan keramahan, akan tetapi pada saat itu, Pangeran Leong Bianchu sedang marah bukan main. Dia marah melihat Hek Tiaw Lomo dan Hek Hwe Alokawi, maka dia tidak mempedulikan lagi betapa perintahnya menghajar Jenderal Kau tadi dihentikan oleh Koksu, dan kini dia melangkah maju dan menudingkan telunjuknya secara bergantian kepada dua orang kakek raksasa itu. Hek Tiaw Lomo dan Hek Hwe Alokawi dua orang pengkhianat besar. Kalian masih berani muncul dihadapanku? Koksu, kenapa dua orang manusia pengkhianat ini tidak ditangkap dan diberi hukuman yang berat Pangeran itu menoleh kepada gurunya dengan pandang mata penuh penasaran? Tentu saja Hek Tiaw Lomo dan Hek Hwe Alokawi segera saling pandang dengan penuh keheranan, dan Koksu itu kemudian berkata, harap Paduka tenang, Pangeran. Kenapa Paduka marah-marah, hendak menghukum camruk kepada Jenderal Kau, dan kenapa pula Paduka marah kepada mereka berdua ini? Dan kami melihat tadi di dalam benteng terjadi kebakaran-kebakaran. Apakah yang telah terjadi? Musuh telah memasuki benteng dengan bantuan dua orang pengkhianat ini. Dan selain melakukan pembakaran-pembakaran, juga musuh yang dibantu dua orang pengkhianat ini telah melarikan Putri Shanti Dewi Pangeran Leong Biancu berkata marah. Ini dia orangnya teriak seorang pengawal yang tadi kena dirobohkan oleh Hek Tiaw Lomo palsu sehingga sampai sekarang pun dia masih terpincang-pincang, sekarang jari tangannya menuding ke arah kakek raksasa dari pulau neraka itu dengan penuh kebencian. Mereka inilah yang tadi membantu melarikan Putri Shanti Dewi tiba-tiba terdengar mohinta berseru. Dengan bantuan para pengawal, saya sudah dapat menyingkirkan Seng Putri dan dua orang pengkhianat ini bersama pemuda berambut putih itu dan Putri Hek Tiaw Lomo mengamuk, dikeroyok oleh para pengawal. Akan tetapi tiba-tiba saya diserang secara menggelap, tentu oleh seorang di antara mereka ini dan Seng Putri dilarikan. Kok Su, cepat tangkap mereka bentak Liong Bian Chu dengan marah. Dia sudah kehilangan kekasihnya, juga kehilangan Putri Butan yang amat penting baginya, dan ditambah lagi kenyataan betapa dua orang pembantunya ini melakukan pengkhianatan. Akan tetapi, Ban Hwe Aseng Jin bersikap tenang saja. Pangeran, tidak baik membiarkan diri terseret oleh kemarahan. Marilah kita bicarakan hal ini dengan tenang, karena di sini terjadi keandahan dan kesalahpahaman besar. Kerugian kita yang paling besar adalah kalau musim sampai berhasil membuat kita semua saling mencurigai kemudian terjadi perpecahan sehingga melemahkan kedudukan kita sendiri. Kok Su lalu melepaskan belenggu kaki tangan Jenderal Kau dan mengajaknya untuk melakukan perundingan pula di sebelah dalam. Leong Bian Chu terheran-heran mendengar ucapan gurunya itu, tetapi dia dapat melihat kebenaran kata-kata gurunya bahwa perpecahan antara dia dan para pembantunya sungguh amat merugikan dan dapat melemahkan kedudukannya sendiri. Maka dengan menahan kemarahan dan penasaran, dia pun lalu tidak bicara apa-apa lagi melainkan melangkah menuju ke dalam gedungnya, langsung menuju ke ruangan tamu yang luas. Diikuti oleh Ban Hwa Aseng Jin, empat orang dari Imkan Gerooke, Jenderal Kau Liang, Mohinta, Hwa Ai Kong Chu dan beberapa orang pembantu utama lagi. Mereka semua duduk mengelilingi meja besar dan karena pangeran Leong Bian Chu dan para pembantunya sedang berada dalam keadaan tegang, maka Ban Hwa Aseng Jin juga tidak memakai banyak peraturan dan dia tidak memperkenalkan empat orang rekannya itu, melainkan segera minta penjelasan dari Leong Bian Chu tentang peristiwa yang terjadi di dalam benteng. Leong Bian Chu lalu menceritakan semua yang telah disaksikannya sendiri dan yang dilengkapi oleh pelaporan semua pembantunya, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Ban Hwa Aseng Jin dan dengan penuh keheranan oleh Hak Tiaw Lomo berdua Hak Hwa Alokawi. Dua orang kakek raksasa ini marah bukan main dan mereka dapat menduga siapa adanya kedua orang yang telah menyamar sebagai mereka itu. Maka, setelah pangeran Leong Bian Chu selesai menceritakan semua peristiwa yang terjadi dalam benteng, Hak Tiaw Lomo berseru, si keparat itu. Siapa lagi kalau bukan Hak Sintou Wong dan muridnya? Benar, guru dan murid itulah yang telah menyamar sebagai kita dan membuat kacau di dalam benteng. Hak Hwa Alokawi juga berseru marah. Leong Bian Chu terkejut sekali dan memandang kepada mereka bergantian dengan alis berkerut, karena masih belum hilang rasa penasaran dan marahnya kepada dua orang tokoh yang tadinya dianggap sebagai penghianat-penghianat ini. Apapunlah maksud kalian? Pangeran, mereka berdua ini sama sekali tidak pernah kembali ke dalam benteng, karena mereka telah dirobohkan musuh dan baru kembali ke sini bersama kami tadi. Yang memasuki benteng bukanlah mereka, melainkan dua orang yang telah menyamar sebagai mereka. Dan menurut cerita paduka, dua orang palsu yang pandai itu bukan hanya dapat mengelabdoi para penjaga dan para pengawal, bahkan mereka telah berani menghadap paduka dalam penyamaran mereka dan paduka sendiri sampai tidak dapat melihat bahwa mereka adalah dua orang musuh yang menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi. Dan mengapa paduka tadi hendak menjatuhkan hukuman kepada Jenderal Kau? Leong Bian Chu masih terheran-heran mendengar bahwa dua kakek yang menghadapnya tadi sambil membawa tawanan siluman kecil dan membawa kembali tunangannya itu bukanlah Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi, menjadi bingung dan ketika dia ditanya tentang hukuman terhadap Jenderal Kau, dia menjawab, Kok Su, kuanggap bahwa dialah yang bertanggung jawab sehingga benteng ini dengan mudah dapat diserbu musuh yang mengacau dan mendatangkan kebakaran di banyak rumah dalam benteng ini. Akan tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya bahkan mengatakan bahwa benteng ini dibangun untuk menghadapi serbuan pasukan besar, bukan penyelundupan beberapa orang sakti, dan ia berani menyalahkan kami yang dianggap memusuhi orang-orang Kang Ou. Kok Su Nepal itu mengangguk-angguk dan dia memandang kepada Jenderal Kau yang semenjak tadi hanya mendengarkan sambil menundukan muka saja. Kemudian kakek botak ini berkata, Pangeran, alasan Jenderal Kau memang benar. Untuk menghadapi penerobosan orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, haruslah dipergunakan kesaktian pula untuk melawannya pula. Dan dengan girang saya beritahukan kepada Pangeran bahwa sekarang sahabat-sahabat saya ini telah datang untuk membantu kita. Andai kata tadi sewaktu musluh menyelundup ke sini ada seorang saja di antara kami berlima, sudah pasti mereka itu tidak akan dapat bergerak senatnya. Pangeran, dan juga para rekan dan sahabat, perkenalkanlah empat orang sahabat saya ini. Dengan banggaban Hwa Asenjin memperkenalkan empat orang itu dan para tokoh yang baru pertama kali ini bertemu dengan mereka, memandang dengan hati terkejut dan penuh kekaguman, juga kengerian karena sesungguhnya mereka sudah pernah mendengar nama Imkan Hinggo Oke. Melihat mereka, para tokoh ini seolah-olah melihat iblis-iblis yang keluar dari dalam neraka, iblis-iblis yang tadinya hanya mereka dengar seperti dalam cerita dongeng saja. Pangeran, seperti saya katakan tadi, kalau musuh membergunakan pasukan, maka saya percaya bahwa Jenderal Kau dengan bentengnya akan mampu menghalau setiap pasukan musuh yang bagaimana besar pun juga. Akan tetapi karena musuh yang datang adalah orang-orang yang menggunakan ilmu kepandayan, maka biarlah saya minta bantuan Su Oke dan Ngo Oke untuk melakukan pengejaran, Pangeran Leong Bian Chu hanya mengangguk. Su Te dan Ngo Te, harap kalian suka sedikit melelahkan diri dan melakukan pengejaran terhadap para pengacau yang telah membuat pusing kepala Seng Pangeran. Kalian sudah mendengar bahwa dua orang yang menyamar itu adalah Heksin To Wong dan muridnya, dan tentu kalian tahu di mana adanya mereka itu. Kakek Cebol dan kakek Tinggi itu bangkit berdiri, dan mengangguk kepada Leong Bian Chu. Kalau kakek Tinggi itu hanya cemberut saja, adalah kakek gundul pendek yang tertawa dan berkata kepada Ban Hwe Aseng Jin, Ah, Kok Su, kalau saja kami tidak mengingat betapa pangeran telah dibikin pusing oleh penjahat-penjahat itu, tentu kami malas untuk pergi karena kami baru saja datang belum disambut dengan makanan lezat dan arak wangi. Pangeran Leong Bian Chu merasa tidak enak sekali dan dia sudah hendak menyuruh pengawal memerintahkan pelayan mengeluarkan hidangan, namun Ban Hwe Aseng Jin sambil tertawa menjawab, Sute, jangan khawatir. Mengejar orang-orang macam Raja Maling itu saja bersama muridnya, apa sih sukarnya bagi kalian? Sebelum masakan-masakan itu dingin, tentu kalian sudah datang kembali membawa mereka sebagai tawanan dan masih belum terlambat bagi kalian untuk makan minum sepuasnya nanti. Si pendek dan si tinggi itu kemudian menggerakkan tubuh dan dalam sekelebatan saja mereka telah lenyap dari tempat itu. Semua orang merasa kagum sekali, bahkan Dam Diam Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi harus mengakui bahwa sekarang mereka mendapatkan saingan yang amat berat. Pangeran Leong Bian Chu menjadi girang dan terhibur melihat datangnya orang-orang pandai yang membantunya, maka dia cepat memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan hidangan untuk menyambut TWA O.K. Suloti dan J.O.K. Kui Bin Nyo Nyo. Harap pangeran mengizinkan saya untuk kembali ke kamar saya, kata Jenderal Kau Liang. Pangeran Leong Bian Chu mengangguk dengan sikap tidak begitu mempedulikan. Jenderal tua ini lantas meninggalkan ruangan di mana pangeran itu mulai berpesta dengan gembira bersama para pembantunya. Dengan hati berat Jenderal Kau Liang kembali ke dalam kamarnya lalu dia merebahkan diri terlentang di atas pembaringannya. Kedua matanya yang sejak tadi terbelalat memandang ke langit-langit dalam kamarnya tak pernah berkedip itu, perlahan-lahan menjadi basah. Setelah berkumpul, akhirnya dua butir air mata bergerak keluar dari sepasang matanya dan jatuh menimpa bantal. Hanya dua butir air mata, akan tetapi hal ini sudah merupakan suatu hal yang amat luar biasa. Jenderal Kau adalah seorang laki-laki sejati yang pantang menitikan air mata. Lebih baik mengucurkan peluh dan darah daripada air mata bagi Jenderal yang gagah perkasa ini. Akan tetapi, pada saat ini hatinya tersiksa bukan main rasanya. Pangeran Nepal itu mendatangkan kelima Imkan Ningga Oke. Negara berada dalam bahaya. Dan dia malah menjadi kaki tangan pangeran pemberontak itu. Ah, kalau saja keluarganya dapat lolos dari tempat itu, berada dalam keadaan selamat, tentu dia tidak akan merasa begini tersiksa. Dia tentu akan dapat melaksanakan segala rencananya yang telah dipersiapkannya semenjak dia membangun benteng itu secara terpaksa sekali untuk menyelamatkan nyawa semua keluarganya. Akan tetapi, agaknya tidak ada jalan bagi keluarganya untuk dapat lolos dari tempat itu. Bahkan Siluman Kecil, atau Sumatian Bu, putra dari pendekar super sakti itu sendiri tidak berdaya. Suhu, aku tidak mau. Seperti seorang anak kecil yang ngambek, Kang S.W.I.H.W.A. berhenti di tepi jalan dan duduk di atas batu besar, sepasang alisnya bertemu, mulutnya cemberut dan matanya hampir menangis. Heksintowong memandang kepada muridnya itu dan tersenyum melihat murid yang dicintanya itu mogok berjalan. Biarpun mukanya berwarna hitam, namun muka Raja Maling ini membayangkan kelembutan, apalagi kalau dia berhadapan dengan muridnya itu. Haya, dia menarik napas panjang dan duduk pula di atas batu tak jauh dari tempat duduk muridnya. S.W.I.H.W.A., berkali-kali kau mengatakan tidak mau. Eh, haha, muridku yang baik, tahukah engkau apa yang paling berharga bagi seorang wanita? Aku tahu, aku tahu, berapa kali Suhu menanyakan itu? Yang paling berharga adalah kehormatan. Nah, engkau sudah tahu. Dan engkau tahu apa yang telah terjadi antara engkau dan pemuda bernama S.W.I.H.W.A.W.A. itu. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa antara dia dengan aku, hanya dia melihat bahwa aku seorang wanita. Hem, muridku yang baik. Tidak ada wanita yang membiarkan tubuhnya dilihat, apalagi disentuh oleh seorang pria yang bukan suaminya. Dan S.W.A.W.A.W.A. itu, dia telah menyentuhmu. Memang hal itu dilakukannya tanpa sengaja, bahkan dia bermaksud menyelamatkanmu dari bahaya maut. Mengingat bahwa dia murid Sai Chu Kai Ong, maka kuanggap bahwa hal itu memang telah diatur oleh Tian, dan agaknya Tuhan sendiri yang telah menjodohkan engkau dengan dia, muridku. Bagi seorang wanita terhormat, tubuhnya hanya boleh disentuh oleh suaminya, dan kalau ada pria lain yang melakukan hal itu, pria itu harus dibunuhnya. Kalau begitu, aku akan membunuhnya Kang S.W.I.H.W.A. masih mengambek. Dan engkau akan menjadi seorang yang paling tidak kenal budi, bahkan seorang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia telah menolongmu, menyelamatkanmu, dan kau hendak membunuhnya? Habis, mau bagaimana? Hanya ada dua pilihan kata Suhu, membunuhnya atau kawin dengan dia. Aku tidak mau kawin dengan dia, maka aku akan membunuhnya. S.W.I.H.W.A., muridku yang baik. Mengapa engkau berkeras tidak mau menikah dengan dia? Apakah dia seorang pemuda yang berwajah buruk? Ataukah tubuhnya cacat? Tidak, tidak sama sekali, Suhu. Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Nah, kalau begitu, mengapa menolak? Dia hanya seorang pengemis, Suhu. Dan aku tidak mungkin menikah dengan seorang pengemis. Kakek itu tertawa bergelak. Melihat ini, angsyocya yang tadinya selalu menundukkan mukanya, kini dia mengangkat muka memandang gurunya, mukanya merah dan sinar matanya marah. Suhu, hatiku sedang mengkal, sekarang Suhu malah tertawa-tawa, mentertawakan aku. Apanya yang lucu? Hahaha, S.W.I.H.W.A., memang aku menertawakan engkau. Engkau sungguh tidak mau bercermin. Bercermin tangan kiri S.W.I.H.W.A. dengan jari-jarinya yang lentik halus itu otomatis merebah-rabah rambut kepala dan mukanya. Setiap hari aku bercermin. Apakah mukaku coreng-moreng, rambutku awut-awutan? Kakek itu makin gelit tertawa, lalu dia memandang kepada muridnya yang dianggapnya seperti anaknya sendiri itu. S.W.I.H.W.A., maksudku bukan bercermin untuk melihat wajah, melainkan bercermin untuk mengenal dirimu sendiri. Engkau terlalu memandang rendah pengemis, dan agaknya lupa siapakah kita ini. Engkau hanyalah murid seorang maling, apakah maling lebih tinggi derajatnya daripada seorang pengemis? Makin merah wajah S.W.I.H.W.A., merah karena penasaran dan marah. Akan tetapi kita adalah maling bukan sembelarang maling. Suhu adalah raja maling. Mana bisa lantas disamakan dengan pengemis? Hem, S.W.I.H.W.A., apakah kau lupa bahwa pemuda itu juga bukan sembelarang pengemis, melainkan murid dari raja pengemis Sai Chu Kai Ong? Dan apakah engkau tahu? Sai Chu Kai Ong itu adalah seorang sahabat baikku, setidaknya adalah seorang bekas sahabat baikku. Maka, muridnya tentu saja bukan merupakan seorang yang asing sama sekali. S.W.I.H.W.A. masih cemberut. Dia membayangkan wajah S.W.I.H.W.A., seorang pemuda yang tampan memang. Akan tetapi, ketika dia mengenal S.W.I.H.W.A. dari siluman kecil, bahkan lalu melakukan perjalanan bersama, dia menganggap S.W.I.H.W.A. sebagai seorang pemuda remaja yang belum dewasa benar, bahkan seringkali dia menyuruh S.W.I.H.W.A. sebagai pelayan. Betapa jauhnya kalau dibandingkan dengan siluman kecil, pendekar yang sakti itu, pria yang sudah matang dan amat mengagumkan hatinya. Tidak, suhu, aku tidak mau. Aku tidak suka. Agaknya engkau masih kukuh bahwa engkau jatuh cinta kepada pendekar siluman kecil. Benarkah itu, S.W.I.H.W.A.? Wajah itu menjadi makin merah dan dia menunduk. S.W.I.H.W.A., aku adalah seorang tua yang sudah dapat melihat tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Dan dalam pertemuan kita dengan siluman kecil, aku tidak yakin bahwa engkau mencinta dia. Engkau hanya kagum saja kepadanya dan memang sudah sepatutnya orang kagum kepada pendekar yang berkepandaian tinggi itu. Akan tetapi, dia bukan jodohmu, muridku. Tapi, suhu, bagaimana mungkin perjodohan dilangsungkan tanpa cinta kasih? Mengapa tidak mungkin? Perjodohan antara dua orang muda yang tidak saling mencinta bisa saja kelak mendatangkan rasa cinta kasih yang amat mendalam, dan sebaliknya mungkin saja apa yang dinamakan cinta kasih antara dua orang muda sebelum perjodohan akan menjadi luntur setelah mereka memasuki pintu gerbang pernikahan. Pula, aku tidak melihat tanda-tanda, baik dari sikapnya, kata-katanya maupun pandang matanya bahwa pendekar itu mencintamu, S.W.I.H.W.A. Dan bagaimana mungkin engkau mengikat perjodohan dengan seorang pendekar besar dan aneh seperti dia? Apalagi mengingat dia adalah putra pendekar super sakti dari Pulau S? Ah, tempat dia berpijak lebih tinggi daripada bintang di langit, muridku, agaknya lebih sukar berjodoh dengan dia daripada dengan seorang pangeran sekalipun untukmu. Mendengar ini, S.W.I.H.W.A. makin menunduk dan wajahnya membayangkan kecewa dan duka sekali. Kini teringatlah dia akan hubungan antara siluman kecil dengan H.W.E.L.I. Ah, gurunya benar. Agaknya siluman kecil terlalu tinggi untuknya. Dia, hanya seorang maling, pantasnya hanya berjodoh dengan seorang pengemis. Tanpa terasa lagi air matanya bercucuran diri dorong oleh rasa ibadiri. Kakek itu menyentuh tangan muridnya. Hidup ini memang penuh dengan kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan oleh kekecewaan-kekecewaan, muridku. Kekecewaan bisa timbul karena harapan-harapan kita yang tidak tercapai, dan harapan-harapan selalu memang lebih indah daripada kenyataan. Tiba-tiba ucapan Heksintowong itu terhenti karena guru dan murid ini mendengar suara aneh, suara ketawa yang terdengar teramat kerasnya seolah-olah orang yang tertawa itu berada di dekat mereka, padahal mereka tidak melihat seorang pun manusia di situ. Pagi hari itu sunyi saja. Mereka berdua telah melarikan diri semalaman, dan baru pagi ini mereka berhenti di tempat itu setelah semalam suntuk mereka tidak melihat ada orang mengejar mereka. Hahaha, sekali ini aku mengaku kalah kepadamu, Gou Te. Matamu memang awas sekali dan benar saja, mereka berada di sini. Heksintowong dan SWI HWA meloncat berdiri dan siap menghadapi bahaya. SWI HWA sudah mencabut pedangnya, dan gurunya yang tidak pernah berpedang lagi berdiri dengan penuh kewaspadaan. Maklumlah kakek pandai ini bahwa ada orang bicara mempergunakan ilmu mengirim suara dari jarak jauh, orangnya masih jauh akan tetapi suaranya sudah tiba di situ, tanda bahwa ada orang pandai agaknya mengejar mereka. Tak lama kemudian, nampaklah dua orang yang bentuk tubuhnya amat aneh datang dengan kecepatan yang mengejutkan hati guru dan murid itu. Gurunya mengjeleng kepala. Mereka sudah mengetahui kita di sini, dan percuma saja melarikan diri. Kau berhati-hatilah, SWI HWA, bisik gurunya sambil memandang dengan penuh perhatian ke depan. Bayangan dua orang itu cepat sekali gerakannya dan sebentar saja mereka sudah tiba di depan guru dan murid itu. Setelah dua orang kakek yang bentuk tubuhnya amat luar biasa dan berlawanan itu tiba di depan mereka, SWI HWA memandang penuh perhatian. Biarpun masih muda, darah ini sudah banyak pengetahuannya di dunia Kang Ou dan sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh besar, akan tetapi betapapun dia mengingat-ingat, belum pernah dia bertemu dengan dua orang kakek aneh ini, yang seorang tingginya hanya sampai di kundaknya, tetapi kakek kedua tingginya bukan main sehingga dia harus menengadah kalau hendak memandang wajahnya. Kakek yang pendek gundul itu tersenyum-senyum lebar, akan tetapi yang membuat SWI HWA merasa ngeri adalah kakek tinggi itu, karena biarpun kakek tinggi itu hanya cemberut saja, namun matanya yang sipit itu seolah-olah hendak menelanjanginya dengan pandang matanya. Suko, yang tua untukmu karena aku perlu dengan yang muda tiba-tiba si tinggi kurus bermata sipit itu berkata, sebelum suaranya yang menyeramkan itu habis, tangannya yang berlengan panjang sekali itu tahu-tahu sudah menjangkau ke arah punda SWI HWA. Gerakannya itu amat mengerikan karena jarak antara dia dan SWI HWA cukup jauh, terlalu jauh bagi orang yang berlengan bagaimana panjang pun untuk bisa menjangkau-nya. Akan tetapi kakek tinggi itu tidak melangkahkan kakinya, dan lengannya seperti dapat diulur lebih panjang daripada semestinya. Gerakannya mengerikan sekali. IH SWI HWA berseru kaget dan juga jijik saat melihat lengan itu seperti seekor ular panjang hidup meluncur ke arah pundaknya. Dia cepat-cepat menarik kaki melangkah mundur, akan tetapi hebatnya, tangan itu terus mengejarnya, sebuah tangan yang lebar dengan jari-jari yang panjang dan besar, kotor dan kukunya panjang hitam. SWI HWA kaget setengah mati dan agaknya sukar baginya untuk dapat mengelak. Pada saat itu, Heksin Tawong yang mengenal ilmu luar biasa dari si jangkung itu, yaitu ilmu mengulur lengan yang tidak mudah dipelajari, kecuali oleh mereka yang telah menguasai ilmu melepas tulang, maklum bahwa muridnya terancam bahaya. Dia cepat menggerakkan tangan kirinya. Cus! Tangan kiri Heksin Tawong yang digerakkan ini bukan sembarang tangan, melainkan tangan yang mengandung ilmu kiam tu sinci yang sehingga tangan itu seperti berubah tajam bagaikan pedang atau golok, bahkan hawa pukulannya saja dapat membabat putus benda keras. Wus! Ah! 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 Si jangkung terkejut sekali dan walaupun lengannya tidak terluka karena dia sudah menarik kembali lengannya sambil mengerahkan sinkang untuk melindungi lengan itu, akan tetapi tetap saja lengan bajunya terobek oleh hawa yang menyambar dari kiam tu sinci yang tadi. Si pendek bundul tertawa. Hahaha, engkau mendapat malu, Gou Te. Jangan terlalu memandang rendah kepada Heksin Tawong yang kabarnya juga memiliki kiam tu sinci yang. Dan engkau sama sekali tidak boleh menhakim sendiri, ingat bahwa tugas kita hanya untuk menawan mereka ini. Si jangkung hanya cemberut, akan tetapi matanya terus mengincar SWI HWA dan gadis ini diam-diam bergidik. Dia tadi melihat betapa gurunya menggunakan ilmu ini. Lengan si jangkung tadi jelas terkena sambaran hawa sakti itu, akan tetapi lengan itu sama sekali tidak terluka dan hanya lengan bajunya saja yang terobek. Tahulah dia bahwa si jangkung yang luar biasa itu memiliki kepandayan yang amat tinggi. Biarpun wajahnya tidak menunjukkan perasaan, namun di dalam hatinya, si raja maling juga menjadi terkejut bukan main. Tadi dia sudah menduga-duga, akan tetapi kini melihat kelihayan si jangkung, melihat bentuk tubuh mereka dan kera kedua orang itu saling memanggil, yaitu Ngote dan Suko, adik kelima dan kakak keempat. Dia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentu kedua orang inilah tokoh-tokoh dari Imkan Gerauoke yang telah puluhan tahun lamanya tidak pernah terdengar lagi tulun ke dunia ramai. Hampir dia tidak percaya karena memang selama dia menjelajahi dunia Kang Ou, raja maling ini tidak pernah berjumpa dengan mereka dan menganggap bahwa nama mereka itu hanya merupakan dongeng di antara orang-orang Kang Ou saja. Dan kini, melihat keadaan kedua orang ini yang ternyata bukan hanya mengenalnya, bahkan mengenal pula ilmu Kiam Tu Sintiang, dia yakin bahwa tentu mereka ini adalah orang keempat dan kelima dari Imkan Ngauoke. Maka cepat dia menjura dengan hormat kepada datuk-datuk kaum sesat itu sambil berkata dengan suara halus merendah. Siaw To yang bodoh pernah mendengar nama besar dari Suoke Siaw Siam Chu dan Ngauoke Toat Beng Sian Su, tidak tahu apakah dua nama besar itu adalah nama jiwi. To Su jangkung bermata sipit itu hanya cemberut, akan tetapi Ho Sio cebol gendut itu tertawa. Hahaha, kiranya si Raja Maling juga dapat mengenal kami, itu menunjukkan bahwa engkau memang bukan orang sembarangan. Hek Sintou Wang menjura lagi. Maaf kalau Siaw To yang bodoh kurang menghormat, karena sungguh mati kami berdua tidak pernah mimpi akan dapat jumpa dengan tokoh-tokoh besar seperti jiwi, Anda berdua. Setelah kami mendapat kehormatan bertemu dengan jiwi, Siaw Temohon bertanya ada keperluan apakah gerangan maka jiwi memberi kehormatan kepada kami dengan kunjungan ini? Suko, mulutnya terlalu manis tiba-tiba toso tinggi kurus itu menjelah. Akan tetapi Ho Sio cebol itu hanya tersenyum lebar. Girang sekali hatinya. Memang sudah menjadi watak si jahat keempat dari Imkan Gerooke ini untuk beramah-tamah dengan orang untuk kemudian mencelakai orang yang diajaknya beramah-tamah itu. Hek Sintou Wang, sudah lama kami mendengar nama besarmu dan ternyata engkau memang seorang yang lihai sekali. Kiam Tu Sinti yang tadi amat hebat, dan engkau mempunyai seorang murid yang cantik jelita dan pandai. Sungguh beruntung sekali hidupmu. Aku Suoke Siaw Siang Chu ikut merasa girang melihat keberuntunganmu dan sayang di sini tidak ada arak untuk mengaturkan selamat kepadamu. Hahaha. Si Raja Maling mengerutkan alis. Dia hanya pernah mendengar nama Imkan Gerooke akan tetapi tidak mengenal watak mereka seorang demi seorang, maka dia pun tidak tahu akan watak Suoke ini. Dia sendiri adalah salah seorang tokoh besar di dalam dunia Kang Ong, maka teritu saja dia tidak mudah tertipu oleh sikap ramah-tamah yang luar biasa itu. Maka dia hanya menjurah sambil berkata, terima kasih atas kebaikan Suoke Siaw Siang Chu Long Hiong. Akan tetapi, Gowoke Toat Beng Siang Chu tidak sabar menyaksikan sikap ramah-tamah dari kawannya itu, maka dia berkata singkat, Heksin Toowong, hayo lekas menyerah untuk kami tangkap dan bawa kembali ke Benteng Lembah, di mana engkau bersama muridmu mengacau malam tadi. Heksin Toowong tidak terkejut mendengar ini, karena memang dia sudah menduga bahwa dua orang sakti dari kaum sesat ini tentu muncul sehubungan dengan perbuatan mereka di Benteng Lembah semalam. Dia sama sekali tidak pernah menduga dan sama sekali tidak tahu bahwa Koks Unepal adalah orang ketiga dari Imkan Nying Gowoke. Kami tidak akan menyerah kepada siapapun juga tiba-tiba Kang SWI HWA berkata dengan nada suara keras dan dia sudah melintangkan pedangnya di depan dada. Tidak seperti gurunya, darah ini belum pernah mendengar nama Imkan Gowoke, maka dia pun tidak merasa gentar sama sekali. Sungguh pun dia tahu bahwa dua orang kakek itu tentu merupakan orang-orang lihai dan lawan-lawan tangguh. Hahaha, Heksin Toowong dan muridnya ini memang amat hebat. Kembali hwasyo cebol itu tertawa dan memuji. Siapa yang dapat mengira bahwa kalian berdua dapat menyamar sebagai dua orang iblis Heksin Toowong dan Heksin Toowong menyamar sebagai seorang di antara mereka masih tidak mengherankan, akan tetapi bagaimana engkau bisa menyamar sebagai seorang iblis seperti mereka itu, Nona? Mengagumkan, sukar untuk dapat dipercaya. Eh, Nona Cilik, aku berani bertaruh bahwa engkau tidak akan mampu menyamar sebagai aku atau sebagai Ngo Teh ini. Di dalam hatinya, Kang SWI HWA mengejek. Kalau ada alat-alatnya, tentu saja dia akan mampu menyamar sebagai mereka, sungguh pun untuk menyamar sebagai seoke dia harus menekuk lututnya dan untuk menyamar sebagai Ngo Teh dia harus menggunakan jangkungan, yaitu dua potong kayu untuk menyambung kakinya agar dia dapat menjadi jangkung seperti tosu itu. Akan tetapi dia tidak mau melayani kelakar ini dan hanya memandang dengan sinar mat marah. Hahaha, Heksin Tawong, kepandaian kalian amat hebat dan mengagumkan hati pangeran Nepal. Oleh karena itu, beliau mengutus kami berdua untuk mengundang kalian sebagai tamu terhormat ke dalam benteng, mungkin akan memberi hadiah atas permainan sandiwara kalian yang amat berhasil itu. Marilah, Tawong, marilah kami iringkan ke benteng di lembah sana, Sikap Hosyo Cebol itu masih manis sekali, terlalu manis malah. Akan tetapi Heksin Tawong kini sudah maklum bahwa keramahan Hosyo Cebol ini adalah wataknya dan cirinya yang khas, sama sekali bukan keramahan yang timbul dari hati yang beriktikat baik. Maka dia pun tidak mau melayani, melainkan memandang dengan tajam. Jiwi tidak perlu berpura-pura. Memang sesungguhnya kami berdua yang semalam mengunjungi benteng. Kami telah gagal, nah, sekarang Jiwi datang menyusul kami dan betapapun juga kami tidak akan mau kembali ke sana, baik itu merupakan undangan maupun paksaan. Ucapan ini halus akan tetapi juga merupakan tantangan. Suko, kenapa cerwet? Tangkap mereka bentak gerowoketo abdeng siansu sambil menubruk ke arah SWI HWA. Goh Teh, awas, jangan kau lukai dia, kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Jangan sampai membuat Senko dan Pangeran menjadi marah si Cebol berseru, kemudian secepat kilat dia pun sudah menerjang kepada Heksin Tawong. SWI HWA menggerakkan pedangnya, memutar pedang itu untuk membabat dua tangan panjang yang mengancamnya dari kanan-kiri itu. Sinar pedangnya bergulung-gulung dan membentuk lingkaran yang berhawat tajam sekali karena darah ini sudah memainkan pedang dengan pengerahan ilmu Kiam Tusin Siang yang dipelajarinya dari gurunya. Biarpun dia lihat bukan main, Goh Woke tidak mau sembarangan mempertaruhkan kedua lengannya, atau sedikitnya tentu lengan bajunya akan hancur kalau terkena sambaran sinar pedang itu, maka dia menggunakan kegesitannya untuk menarik kembali tangan yang hendak terbacok, kemudian membalas dengan kedua tangan itu meluncur dari sana-sini seperti dua ekor ular terbang yang berusaha menangkap atau menotok darah itu. Bulu tengkuk darah itu meremang saking ngerinya ketika beberapa kali tangan telanjang si jangkung itu menyempok pedangnya dan terdengar bunyi berdensing nyaring ketika pedangnya bertemu dengan jari tangan itu, seolah-olah tangan itu terbuat daripada baja yang amat kuat. Sementara itu, Hexin To Wong sudah bertanding dengan hebatnya melawan Suoke Xiao Xiang Chu. Hexin To Wong yang maklum bahwa dia menghadapi lawan pandai dan bahwa dia dan muridnya terancam bahaya maut, telah mengeluarkan ilmunya yang amat hebat, yaitu Kiam Tu Xin Chiang dan mengerahkan ginkangnya untuk berkelebatan dengan cepatnya. Dia harus dapat merobohkan lawannya yang gemuk pendek ini sebelum dia dapat membantu muridnya. Dia tahu bahwa muridnya bukanlah tandingan si jangkung itu, dan maklum bahwa kalau dia dan muridnya sampai tertangkap dan dibawa kembali ke lembah, tentu mereka berdua akan celaka dan menerima hukuman berat atas perbuatan mereka semalam yang mengacau dan membakar benteng di lembah Wong itu. Bunyi angin bersuitan dan mendesis-desis ketika kedua tangan raja maling ini bergerak melancarkan serangan Kiam Tu Xin Chiang. Demikian hebatnya ilmu itu sehingga orang keempat dari Imkan Gerooke sendiri tidak berani secara lancang menerima pukulan itu dengan tubuhnya. Su Au Ke bergulingan menghindarkan diri, kemudian dia melomcat dan tubuhnya yang pendek itu menjadi makin pendek ketika dia berjongkok dan perutnya yang gendut itu makin menggemung terisi penuh hawa mukjijat. Kemudian, dari tenggorokan dan perutnya berbunyi suara. Kok 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 dan itulah ilmunya yang amat luar biasa, ilmu pukulan katak buduk. Ketika Heksin To Wong kembali menggerakkan kedua tangan dan dari kedua telapak tangannya itu menyambar hawa pukulan Kiam Tu Xin Chiang yang mengandung angin rajam sekali, Su Au Ke lalu mendorong dengan kedua tangannya yang pendek ke depan. Angin pukulan dasyat menyambar dari kedua tangannya dan begitu angin pukulan ini bertemu dengan hawa pukulan Kiam Tu Xin Chiang. Tubuh Heksin To Wong terjengkang dan dia tentu sudah roboh terbanting kalau saja dia tidak cepat-cepat meloncat ke kiri dan terhindar dari dorongan hawa dasyat yang mendorong pukulannya yang tadi membalik itu. Bukan main terkejutnya hati si Raja Maling. Kini kakek pendek itu tertawa-tawa, kemudian bergulingan dan mengejarnya seperti seekor binatang terenggiling dan melakukan serangan dari atas tanah secara tidak terduga-duga. Dan setiap kali To Wong menggunakan Kiam Tu Xin Chiang, selalu kakek pendek itu menggunakan pukulan sakti kata buduk membuat Kiam Tu Xin Chiang kehilangan kehebatannya dan selalu terdorong kembali. Perkelahian antara Ang Slotia atau Ceng S.W.I.H.W.A. dan kakek Tosu Jangkung Gowoke tak berlangsung terlalu lama. Agaknya Gowoke merasa jengkel juga menyaksikan kenekatan darah itu, maka dia lalu mengerahkan tenaganya dan begitu pedang di tangan nona itu menusuknya, dia menggunakan jari-jari tangannya menangkis dan terus mencengkeram dan pedang itu sudah kena dicengkeramnya. Krek-krek. Pedang itu dicengkeram patah-patah dan dilemparkan ke samping, kemudian sebelum S.W.I.H.W.A. sempat mengelak, tengkuknya sudah dicengkeram dan tubuhnya diangkat ke atas. S.W.I.H.W.A. hampir pingsan ketika merasa betapa jari-jari tangan yang panjang dan besar sudah mencengkeram baju di dadanya dan hendak mencabit dan merenggutnya. Tanpa terasa lagi dia menjerit. Jeritan itu menolongnya karena S.W.I.H.W.A. sudah menggelinding dekat dan menendang lutut Gowoke. S.W.I.H.W.A. hampir saja Gowoke tertendang roboh kalau dia tidak cepat meloncat tinggi sekali sambil membawa tubuh S.W.I.H.W.A. yang seperti hampir pingsan rasanya di bawah melambung tinggi itu. Gowte, ku peringatkan kau, jangan ganggu dia bentak suoke. Eh, haha, kau mengiri? Apa pedulimu bentak nggawoke? Tolol kau, Gowte. Jika kau mengganggunya dan S.W.I.H.W.A. marah, juga pangeran, tentu tuako dan J.C. juga marah dan jika mereka semua marah, apakah kau kira hanya engkau saja yang akan dihajar? Aku pun ikut bertanggung jawab, mengerti? Jangan ganggu dia sebelum kita menyerahkan kedua orang guru dan murid ini kepada pangeran. Kalau kau nekat, aku sendiri akan menggempurmu. Huh, menyebalkan Gowoke berseru marah dan kecewa, jari tangannya menotok dan seketika tubuh S.W.I.H.W.A. menjadi lumpuh dan ketika dia dilemparkan ke atas tanah, darah itu tak dapat bergerak lagi. Heksin Tau Wong tadi sudah merasa khawatir menyaksikan betapa muridnya tertawan, akan tetapi legalah hatinya ketika dia melihat S.W.I.H.W.A. menyelamatkannya dari ancaman malapetaka yang amat mengerikan. Melihat muridnya sudah terbebas dari malapetaka, Raja Maling itu lalu menyerang lagi, kini tidak menyerang kepada S.W.I.H.W.A. S.W.I.H.W.A. saking marahnya melihat betapa si jangkung itu tadi sudah hampir saja menghina muridnya. Cus-cus, wu-ut-wu-ut, beret. Ujung baju Gowoke terobek oleh hawa pukulan Kiam Tusin Chiang dan tubuh si jangkung sampai terhuyung ke belakang. Hal ini adalah karena dia sama sekali tidak menyangka akan kehebatan serangan dari si Raja Maling itu, maka dia tadi terdesak dan lupa untuk mengelak, melainkan menangkis sehingga biarpun dia tidak terluka, namun bajunya robek dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Si jangkung mengeluarkan suara aneh dan tiba-tiba tubuhnya berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas kemudian secara aneh sekali tubuh yang membalik ini sudah menyerang kalang kabut kepada Heksin Tawong. Raja Maling ini sudah banyak menghadapi lawan lihaid dan aneh-aneh, akan tetapi belum pernah dia diserang orang yang berjungkir balik seperti ini. Dia agak bingung karena kedua tangan yang panjang itu menyerangnya dari bawah dan begitu dia menggunakan kedua tangan untuk menangkis, tiba-tiba dari angkasa meluncur turun dua batang kaki yang menyerangnya secara hebat, mengancam ubun-ubun kepala dan tengkutnya. Jangan bunuh dia, Go-oke, manusia bandel bentak su-oke. Bentakan ini menyelamatkan nyawa Heksin Tawong karena Go-oke teringat bahwa dia sama sekali tidak boleh membunuh kalau dia ingin selamat kembali ke benteng, maka kakinya yang menotok ke arah ubun-ubun itu mengubah gerakan menotok ke leher dan ketika Heksin Tawong mengangkat tangan menangkis, kaki kirinya sudah menotok tengkut. Duk, tubuh Heksin Tawong roboh dalam keadaan pingsan oleh totokan ujung kaki yang amat tepat dan amat kuat itu. Bagus, engkau telah maju pesat, Go-te. Engkau telah dapat merobohkan guru dan murid itu tanpa membunuh mereka. Hebat kau, aku kagum sekali kata su-oke sambil tertawa. Tosu jangkung itu memandang kepada su-oke, kemudian menyeringai dan meludah ke samping kiri. Cuh! Dia hanya memandang kepada tubuh SWI HWA yang terlentang di atas tanah dengan sinar mata penuh gairah dan kekecewaan. Kembali dia terhalang untuk melampiaskan gelora nafsunya, terutama sekali untuk memenuhi koleksi kuku-kuku ibu jari wanita yang sudah berjumlah 400 kurang satu itu. Mari kita cepat kembali, Go-te. Jangan sampai masakan-masakan untuk kita menjadi dingin. Nah, kau panggul si tua itu, biar aku yang membawa nona ini kata su-oke yang tahu bahwa dia tidak boleh mempercayakan tubuh wanita muda itu kepada Go-oke, maka cepat dia menyambar tubuh SWI HWA dan mengempitnya sambil berkelebat cepat pergi dari tempat itu. Go-oke meludah kembali dengan hati mengkal, kemudian menggunakan ujung kakinya untuk mencokel tubuh Hexin To Wong ke atas, menyambarnya dengan tangan kiri, memanggulnya dan dia pun berlari cepat menyusul su-oke menuju ke benteng di lembah wanho. Pangeran Leong Biancu merasa girang dan kagum bukan main ketika melihat su-oke dan go-oke telah kembali membawa Hexin To Wong dan Kang SWI HWA. Akan tetapi tentu saja hati pangeran ini masih kecewa, marah dan juga berduka karena WELI, darah yang dicintanya itu, dan Putri Shanti Dewi, tawanan yang amat penting baginya, belum ditemukan kembali. Sejenak dia memandang kepada tubuh Hexin To Wong dan SWI HWA yang sudah dilemparkan ke atas lantai, lalu Seng pangeran itu menarik napas panjang dan berkata, Aih, sayang sekali bahwa yang ditemukan hanya dua orang pengacau ini. Apa gunanya kecuali hanya menghukum mereka? Kami akan lebih gembira kalau yang dapat dibawa kembali adalah WELI dan Putri Butan. Ban HWA Sengji maklum bahwa diam-diam seng pangeran kecewa sekali atas hasil pengejaran su-oke dan go-oke. Dia pun maklum betapa pentingnya Shanti Dewi bagi Nepal, dan betapa pangeran itu amat mencinta WELI. Maka dia lalu berkata, harap paduka tenangkan hati. Sudah saya katakan tadi bahwa menghadapi orang pandai harus pula mempergunakan kesaktian dan setelah kini saudara-saudaraku berada di sini, kita tidak perlu khawatir. Kiranya bukan merupakan tugas yang terlalu berat untuk menemukan dan membawa kembali dua orang darah itu, pangeran. Tuako dan Cici, sekarang aku mengharap bantuan kalian untuk mencari dua orang darah itu. Yang seorang bernama WELI, seorang darah berusia 18 tahun, berpakaian serba hitam, suka bermain dengan ular-ular beracun, anak angkat dari Hektiau Lomo dari Pulau Neraka, wajahnya cantik jelita dan wataknya periang, jenaka dan agak, agak liar. Dan darah yang kedua adalah seorang putri butan, usianya 21 tahun, cantik sekali, lemah lembut dan halus, bernama Shanti Dewi. Kalau tidak keliru, dua orang darah itu tentu bersama dengan seorang pemuda yang terkenal dengan julukan siluman kecil, bernama Sumatian Bu, putra dari pendekar siluman, majikan Pulau Es. Ah hampir berbarengan kakek Gorila dan nenek Tengkorak itu berseru kaget mendengar ucapan terakhir itu. Ya, benar, Tuako dan Cici. Pemuda itu adalah putra dari Pulau Es, maka kalian kini memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kepandayan. Harap kalian dapat segera mencari dan membawa kembali dua orang putri itu ke sini dan untuk jasa itu, Pangeran Nepal pasti tidak akan melupakannya. Tentu saja Pangeran Leong Biancu bangkit berdiri dan menjura. Pertolongan Jiwi Lociampu amat berharga dan saya pasti tidak akan melupakan Budi Jiwi itu. Kakek Gorila itu saling pandang dengan nenek bertopeng Tengkorak, lalu terdengar kakek itu berkata dengan suaranya yang tenang dan lembut, Ji Moe, mari kita pergi baru saja dia berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan orangnya sudah lenyap. Nenek muka Tengkorak memandang kepada Koksu dan berkata, Sente, tugas kami cukup berat, namun menegangkan dan mengembirakan. Mungkin saja kami gagal, akan tetapi kami percaya bahwa kau, Sute dan Ngote tidak akan membiarkan kami penasaran. Jangan khawatir, jici kata Koksu Nepal dan percakapan sekali ini terjadi seperti dua orang saudara dan memang Koksu itu bicara sebagai Semoke, bukan sebagai Koksu. Akan tetapi jawabannya belum selesai ketika tubuh Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo sudah lenyap pula dari tempat itu. Heksin To Wong yang tadinya pingsan, sudah sejak tadi siuman, tetapi kakek ini pura-pura masih pingsan. Diam-diam dia memperhatikan keadaan di situ dan mendengarkan semua percakapan. Dia terkejut sekali melihat betapa Imkan Gero Oke telah berkumpul semua di dalam benteng itu. Dan mendengarkan mereka bicara, tahulah kakek ini bahwa Koksu Nepal yang lihai itu bukan lain adalah Semoke, orang ketiga dari Imkan Nying Go Oke. Tahulah dia bahwa dia dan muridnya tak mungkin dapat lolos dari tempat yang dihuni demikian banyaknya orang-orang pandai itu. Hanya dengan akal saja dia akan dapat menyelamatkan muridnya. Dia sendiri adalah seorang yang sudah tua, hidup bukan lagi merupakan suatu hal yang terlalu berharga baginya, dan kematian bukan merupakan suatu hal yang menakutkan. Akan tetapi SWI HWA. Dia tidak boleh mati dalam usia semuda itu. Dan terbayanglah di depan matu kakek ini semua yang telah terjadi atas diri anak itu dan dia merasa berdosa sekali. Dia telah menculik anak itu, memisahkan anak itu dari semua keluarganya. Semua itu dilakukan hanya untuk melampiaskan dendam dan kemarahannya. Dan setelah sekian lama dipeliharanya, maka dia mencinta anak itu seperti anaknya sendiri. Dan sekarang, anak itu akan mati. Semua adalah gara-gara dia, dan anak itu tidak boleh mati karena menjadi muridnya. Ah dia mengeluh dan pura-pura baru siuman dari pingsannya, bangkit duduk dan memandang ke kanan-kiri. Ah! Jiwi Long Hyong Suoke dan Ngooke sungguh tak boleh dibuat permainan, dan sekarang aku yang dijadikan permainan. Mengapa orang segolongan sendiri menyusahkan kami guru dan murid? Tiba-tiba Heksin To Wong pura-pura kaget melihat Seng Pangeran dan Kok Su Nepal. Celaka! Kenapa kami dibawa kurs ini? Ban Hwa Aseng Jin memandang dengan muka kering. Heksin To Wong, apa yang sudah kau lakukan bersama muridmu ketika menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo dan Hek Hw Alokawi, mengacau di dalam benteng bentaknya. Pada saat itu, SWI Hwa Aseng sudah bergerak pula dan darah ini meloncat berdiri, akan tetapi gurunya cepat menarik tangannya, diajak berlutut, lekas berlutut, kita berada di depan Pangeran dan Kok Su Nepal yang mulia. SWI Hwa Aheran menyaksikan sikap gurunya, akan tetapi ketika dia melihat bahwa dia telah berada di dalam benteng, terkurung oleh orang-orang pandai yang sekian banyaknya, dia tidak membantah dan cepat ia berlutut sambil menundukan mukanya. Kok Su Yang Mulia, Lo Chiampu Semoke Ban Hwa Aseng Jin yang sakti tentu sudah bisa maklum mengapa orang-orang seperti kita melakukan suatu tindakan. Sesuai dengan kebijaksanaan golongan kita kaum hitam, tentu saja kami berdua guru dan murid juga melakukan hal itu demi kepentingan kami sendiri, yaitu menerima hadiah dan juga atas tekanan dari pendekar siluman kecil. Tadinya kami kira bahwa benteng ini hanya menjadi tempat orang-orang yang dimusuhi oleh pendekar siluman kecil yang minta bantuan kami, sama sekali kami tak tahu bahwa banyak tokoh dan datuk dari golongan kita sendiri berkumpul di sini. Kami berdua tidak mati pun sudah sangat untung, hanya mengalami kegagalan saja. Harap Lo Chiampu memaklumi keadaan kami. Dengan ucapan itu Heksin To Wong Hendak menyatakan bahwa dia dan muridnya sama sekali tak berniat memusuhi Im Kan Gerooke yang dianggap orang-orang dari satu golongan, yaitu golongan hitam atau kaum susat, dan bahwa penyerbuannya semalam di dalam benteng adalah karena penekanan siluman kecil dan juga hadiah yang diberikannya, jadi dasarnya hanya pekerjaan saja, bukan permusuhan pribadi. Ban Hwe Asenjin sudah mengenal kakek muka hitam ini sebagai Raja Maling, tentu saja merupakan tokoh hitam pula di dunia Kang O, maka dia pun tak merasa benci. Hanya karena kedudukannya sebagai koksu dan karena guru dan murid ini telah mengacau benteng maka dia harus bertindak. Tidak perlu banyak cakap. Kalian telah mengacaukan tempat ini, baik sebagai musuh atau bukan tidak ada bedanya. Sekarang katakan, di mana adanya siluman kecil dan nona Hwe Ali? Di mana pula adanya putri Shanti Dewi? Pertanyaan terakhir itu amat mengejutkan hati guru dan murid itu. Jelas bahwa mereka berempat gagal untuk melarikan Shanti Dewi, juga gagal untuk melarikan seorang pun dari keluarga Jenderal Kau. Bagaimana sekarang koksu Nepal ini menanyakan tentang putri butan itu? Apakah putri itu berhasil melarikan diri di waktu ribut-ribut semalam? Karena maklum bahwa mereka berdua tidak berdaya dan bahwa agaknya gunyah yang biasanya tidak banyak cakap itu kini hendak menggunakan kepandainya bicara, maka SWI HWA diam saja dan menyerahkan semua jawaban kepada suhunya. Kami telah gagal melarikan Shanti Dewi seperti yang dikehendaki oleh siluman kecil, jawab Taw Wong dengan tenang. Setelah kegagalan itu, maka kami lalu berpencar. Saya melarikan diri bersama murid saya, hal yang agak mudah karena kami berdua menyamar sebagai. Dia menoleh ke arah Hak Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, kedua orang gagah itu, sedangkan siluman kecil melarikan diri bersama Nona Wey Ali. Setelah itu, kami berdua tidak lagi bertemu dengan mereka. Tentang putri butan, sungguh kami tidak tahu karena telah gagal membawanya, bahkan kalau tidak salah, ketika itu Seng Putri sudah dibawa masuk kembali oleh seorang Panglima Butan. Penuturan ini memang cocok sekali dengan laporan para pengawal yang melakukan pengeroyokan, maka Ban Hwe Asenjin berpendapat bahwa tentu siluman kecil yang telah berhasil melarikan Seng Putri. Hanya siluman kecil yang memiliki kepandaian tinggi sekali, bahkan dia sendiri karena kurang hati-hati, pernah roboh pingsan oleh siluman kecil itu. Sedangkan Tau Wong bersama muridnya ini tentu hanya memiliki kepandaian biasa saja, buktinya mudah tertawan oleh Sooke dan Ingooke. Pangeran, saya kira Raja Maling ini tidak membohong dan memang mereka ini tidak tahu di mana adanya Seng Putri dan juga Nona Wey Ali. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Pangeran itu mengerutkan alisnya. Dia ini telah mengacau benteng, juga melakukan pembakaran, dan bersama muridnya telah menyamar sebagai Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi. Apalah yang harus kita lakukan terhadap mereka ucapan pangeran itu seperti bertanya kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Hatinya memang mengkal sekali kalau mengingat bahwa perbuatan kedua orang ini telah menyebabkan hilangnya Shanti Dewi, sungguhpun Wey Ali memang sudah lolos sebelum mereka berdua ini datang mengacau dengan penyamaran mereka. Serahkan saja mereka pada kami berdua tiba-tiba Hek Tiaw Lomo berkata dengan marah. Bunuh saja mereka kata pula Hek Hawel Alokawi. Siksa mereka agar mengaku di mana adanya Seng Putri Shanti Dewi kata Mohinta. Saya yakin bahwa dia yang menyerang saya dan melarikan Seng Putri, tentu seorang kawan dari mereka ini. Kok Su, harap serahkan gadis ini kepadaku sebagai pengganti yang tempoh hari tiba-tiba Ngawoke berkata dan menoleh kepada SWI HWA. Tiba-tiba Hek Sintowong tertawa. Sungguh mengherankan. Di dalam rimba sekalipun, tidak ada harimau makan harimau dan serigala makan serigala. Kalau golongan hitam tidak saling membantu, mana mungkin menghadapi golongan putih yang kuat? Kami guru dan murid memang telah melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan itu hanya karena kami tidak tahu bahwa di sini terdapat banyak orang-orang segolongan, dan kami tertipu dan tertekan oleh siluman kecil. Kalau kami dianggap sebagai golongan putih hendak dihukum, silakan. Siapa yang takut mati? Akan tetapi, sungguh menggelikan sekali kalau terdengar di dunia Kang Ong betapa ada kawan-makan kawan sendiri. Pangeran, kami guru dan murid adalah orang-orang yang mencari rejeki menggunakan kemampuan kami. Kalau paduka memaafkan kami dan memberi kami pekerjaan, kiranya kami dapat mempergunakan kepandayan kami untuk keuntungan paduka. Pangeran Leong Biancu yang sedang marah itu memang tertarik oleh kepandayan guru dan murid ini. Masih belum dapat dia melenyapkan keheranannya betapa Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawe yang menghadapnya kemarin sore itu adalah penyamaran dari guru dan murid ini. Kini, mendengar omongan kakek bermuka hitam itu, dia berkata, orang berdosa, apalagi yang hendakkah sampaikan kepada kami? Pekerjaan apa yang dapat kami berikan kepada kalian yang telah melakukan dosa besar itu? Pangeran, harap jangan percaya kepada omongannya Lomo berkata marah. Lomo, jangan ganggu pembicaraan pangeran dengan pesakitan Ban Hwa Asengin menegur dan Hek Tiaw Lomo melotot marah, akan tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Pangeran, saya masih heran mendengar akan lenyapnya Seng Puteri. Sedangkan saya bersama murid saya, juga pendekar siluman kecil yang demikian sakti bersama Nonahwe Eli, tidak mampu melarikan Seng Puteri, bagaimana dalam keadaan ribut-ribut kebakaran itu ada orang yang mampu melarikannya? Hal itu hanya berarti bahwa ada orang lain yang melarikan Seng Puteri, dan menurut pendapat saya, orang itu tentu memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada kepandayan siluman kecil. Semua orang tertegur dan bengong mendengar ini. Juga Ban Hwa Asengin menjadi terkejut dan diam-diam dia memperhatikan karena dugaan yang diajukan oleh Raja Maling itu memang masuk di akal. Akan tetapi, siapakah orang yang lebih tinggi dari siluman kecil? Padahal siluman kecil itu sudah demikian lihainya. Jangan ngawur bentaknya. Siapakah orangnya yang dapat lebih lihai dari siluman kecil dan mengapa pula dia melarikan Seng Puteri? Hek Sintowong memang cerdik dan dia tidak kekurangan akal untuk mengemukakan dugaan-dugaan yang dapat diterima. Semua itu dilakukannya untuk menyelamatkan muridnya dari ancaman hukuman mati. Ketika kami dimintai bantuan oleh siluman kecil, rencana kami adalah melarikan Puteri Butan dan juga keluarga Jenderal Kawa Liang. Akan tetapi melihat keluarga Jenderal itu demikian banyaknya, siluman kecil lalu hendak melarikan Seng Puteri saja. Akan tetapi hal itu pun gagal dilakukan karena kami ketahuan. Dalam keributan itu, ternyata Seng Puteri benar-benar lenyap. Hal ini tentu dilakukan oleh seorang yang amat lihai dan mengingat bahwa keluarga Jenderal Kawa berada di sini sebagai tahanan, maka siapa lagi orang yang lebih lihai daripada siluman kecil itu selain putra sulung Jenderal Kawa yang terkenal dengan julukan si Naga Sakti Gurun Pasir? Ah, benar juga dugaannya tiba-tiba terdengar suara wanita berseru dan wanita yang berangkit dari tempat duduknya itu bukan lain adalah Chang Yancu Kim Klu Yan. Lioktek Hwi juga berkata kepada Pangeran Liong Yancu, kiranya dugaannya itu tidak salah. Tadi pun aku sudah menduga bahwa tentu dia yang datang melarikan Seng Puteri. Ban Hwe Asenjin berubah wajahnya dan alisnya berkerut. Si Naga Sakti Gurun Pasir dia sudah mendengar nama ini, nama yang amat terkenal bukan karena pendekar itu sendiri, melainkan karena tempat tinggalnya, yaitu Istana Gurun Pasir yang menjadi tempat tinggal si Dewa Bongkok, guru dari Naga Sakti itu. Benarkah pendekar yang sama tenarnya dengan nama pendekar Pulau Es itu telah datang? Ah, kalau benar dia yang datang, kenapa dia tidak melarikan puteranya, melainkan puteri itu terdengar Kim Klu Yan membantah? Benar juga pendapatmu itu, Sumoy? Kita harus cepat menyelidiki hal ini, kata Pangeran Leong Biancu. Kita harus dapat menyelidiki tentang putera sulung Jenderal Kau Liang itu, mencari keterangan dari keluarganya. Akan tetapi mereka semua itu keras hati dan tidak takut mati, mana mereka mau membocorkan rahasia si Naga Sakti Ban Hwe Asenjin meragu. Kalau paduka suka memaafkan kami berdua guru dan murid, maka saya dapat menyelidikinya dengan menyamar sebagai Jenderal Kau dan bicara dengan mereka tiba-tiba Heksin Tewong yang melihat kesempatan baik terbuka itu segera berkata. Tentu mereka akan membuka semua rahasia tentang putera sulung dari Jenderal itu. Akan tetapi tentu saja lebih dulu saya harus mengenal mereka, satu-satu, dan apa hubungan mereka dengan Jenderal itu. Pangeran dan Koksu saling pandang dan diam-diam Koksu memberi persetujuan dengan anggukan kepalanya. Memang tidak ada untungnya kalau hanya membunuh kedua orang guru dan murid ini, dan kalau dapat mempergunakan mereka sebagai pembantu, memanfaatkan kepandayan mereka menyamar, agaknya akan banyak berguna dan menguntungkan. Pula, mereka itu bukanlah musuh-musuh golongan, bahkan orang-orang segolongan dan perbuatan mereka semalam di benteng itu hanya terdorong oleh pekerjaan mereka sebagai maling yang menghendaki keuntungan dalam setiap perbuatan mereka. Terima kasih telah menonton!